Renungan Harian Keluarga Selasa 22 Juni 2021 Roma Pasal 2 Ayat 3 dan 4 Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Judul Renungan Hari Ini, Penghakiman Tuhan Akan Berlaku Bagi Semua Orang Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tidak boleh mengklaim bahwa dirinya paling benar dan sempurna, sebab dihadapan Tuhan kita sama. Kita diingatkan untuk merendahkan diri, tidak sombong, dan tidak merasa paling benar, paling mengetahui dari orang lain. Bacaan firman Tuhan hari ini, Roma Pasal 2, Ayat 3 dan 4, Tuhan yang dasyat, yang menentukan sendiri patokan yang akan dipegang dalam peradilannya, tidak akan tertipu oleh kebenaran semua orang yang berani menghakimi orang lain. Mereka mengira akan luput dari hukuman Allah, Namun, mereka yang hidup dalam pertobatan akan menerima kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah untuk menuntun pada pertobatan, dengan maksud supaya berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan perbuatan jahat. Paulus menegaskan bahwa oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan supaya tidak menghakimi seorang akan yang lain. Kita percaya bahwa Yesus Kristus selalu mengasihi dan memberikan kemurahannya kepada kita. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak saling mempersalahkan antara satu dengan yang lain dengan cara saling menghakimi. Karena penghakiman adalah hak dari Tuhan yang berlaku untuk semua orang. Namun, bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa, Tuhan memberi waktu dan kesempatan untuk membaharui diri, supaya bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan memperoleh jalan keselamatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Ajarilah kami supaya tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama kami. Tolong kami supaya tidak tersandung dan jatuh ke dalam lumpur dosa. Amin. Terima kasih telah menonton!